Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau IMM telah selesai dilaksanakan kemarin dan dalam pertemuan tersebut, untuk di sesi retreatnya, para Menteri Luar Negeri membahas mengenai Myanmar. Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi mengatakan dia sudah melakukan 110 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar. Kemudian kegiatan kemarin dilanjutkan dengan penanda tanganan Treaty of Amity and Cooperation bersama dengan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi menjadi anggota ke-51 TAC dengan ASEAN. Dan kemudian dilakukan trilateral antara Indonesia, China, dan Rusia, lalu trilateral Indonesia, India, dan Australia. Dan untuk pertemuan hari ini dilanjutkan dengan Post-Ministrial Conference, yaitu pertemuan dengan para mitra bicara ASEAN. Percatat, hari ini ada sekitar 8-9 pertemuan, yaitu dengan India, Selandia Baru, Rusia, Australia, China, Jepang, Korea, Uni Eropa, Kanada, dan Inggris. Lalu dilakukan dengan, ditambah dengan ASEAN selesai, yaitu pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Jepang, China, dan Korea Selatan.